Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Elsa Nenshila dalam acara Salam Pramuka. Jota kali ini sedang membuat antena radio dari masing-masing regu dan dilanjutkan dengan mencari sinyal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih telah menonton! 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 Dan tetap semangat adik-adik Pramuka ya, itu harapan-harapan saya, ya semoga dari adik-adik Pramuka mengerti tentang beberapa materi yang disampaikan, tentang frekuensi radio, tentang organisasi amati radio, tentang penggunaan frekuensi, tentang aturan-aturan, dan tata cara serta etika berkomunikasi di frekuensi. Kamu masuk aja nama kamu, nanti nyerahkan proyeknya. Yang jimpol ini, dia mencetnya rada panjang, itu rada lama, itu dah berarti, jadi dah itu sama dengan morsel, kayak misalkan titik, 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 panjang, panjang, titik, titik, panjang, itu kan kodung morsel, sama kayak digunakan di Pramuka Semang. Eiko Juliet, di sini Yankee Hotel One, Alpha Tango Juliet, Bravo calling. Oke, kakak-kakak barusan kita merecord SSTV, dari IO86 Satelit Kebanggaan Indonesia, hasilnya akan kita upload pada web amsat.org ya, dan kita berharap hasilnya dapat mendapatkan hasil yang terbaik, seperti hari kemarin, dari Kota Bogor mendapatkan sertifikat dari IO86. Terima kasih, salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andur Aulah Sulaiman, dan saya Raden Alif Taufikul Hakim, kami di sini peserta Jata Jati Nasional 2022. Kegiatan kami hari ini adalah melakukan komunikasi dengan anggota Pramuka di seluruh Indonesia, menggunakan radio amatir. Pesan kami di sini mendapat banyak teman, dari pakalan lain, dan dari keluarga lain, berbicara dengan teman-teman di luar Bogor, menggunakan radio amatir, dan mempunyai banyak ilmu yang didapatkan dari hari ini. Itu cukup sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Halo teman-teman TV Pramuka, kali ini saya sedang berada di bangsa ini sudah ada beberapa adik-adik dari Pramuka, dari Pandeg Bantara. Di sini mereka sedang mengikuti acara Jota di salah satu stasiun radio yaitu Yengki Hotel, dengan nomor kosin Yengki Hotel One Alpha Tenggo Julid Bravo. Ayo kita tanya-tanya dulu yuk. Halo kakak-kakak, kalau beliau tahu nih, boleh perkenalan diri dulu kak, ini dengan kakak siapa? Nama saya Hamdi, kalau saya Nekik Govan, Alpha Alpha Papa, dari Orari Lokal Kota Bogor. Kalau dari kakak sendiri namanya? Oke, kalau saya Adi, saya Yengki Golf One Bravo Alpha Quebec, dari Marcap Kota Bogor. Kalau kakak sendiri, saya Holil, dari Ranting Tanah Saraya. Ini ada satu peserta dari acara ini, namanya siapa boleh sebutkan? Raysia. Kalau betoni nih kak, kakak-kakak, ini acara apa sih kak? Oke, kita sekarang ada di sini untuk kegiatan Jambore on the Air ya, yang tahun 2022 ini. Dan Alhamdulillah, kita bisa menyelenggarakan secara paralel tiga lokasi stasiun Jota, Jambore on the Air. Oke, kita lihat nih adik-adik yang lagi berkomunikasi dengan daerah lain. Oke, di sini ada siapa? Adik Silva, dan ini ada siapa? Demolana. Oh, Demolana. Ini dari mana? Dari SMK Bina Informatika. Oh, SMK Bina Informatika. Dan ini, tadi nih adik kita nih, gimana deh, sudah mengikuti Jota kan tadi? Ya, gimana perasaan yang gitu, perasaan kesana gimana ngikutin acara ini? Bisa dapat berkenal sama orang-orang di luar sana. Dapat dari mana aja tadi? Dapat dari daerah Bogor. Oh, masih daerah Bogor. Oke, ini ada Kak Holil. Kak Holil, udah nyoba, Kak tadi, Kak? Tadi nyoba sebentar. Nyoba HF-nya, Kak? Iya, nyoba HF tadi. Dapat di mana, Kak? Dapat di Tasik Malaya. Tasik Malaya. Alfa Juli-Julu kalau tidak salah. Alfa Juli-Julu ya, oke. Dari Tasik Malaya dapet juga. Ini luar biasa ya, Kak, bisa komunikasi dengan pramuka di daerah lain, Kak? Pengalaman pertama ternyata dengan menggunakan alat komunikasi radio. Ini bisa berkomunikasi jarak jauh. Jadi sangat menyenangkan, Kak. Oke, keren, Kak. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di... Keluarga mana, Kak? Tanah Sareal. Tanah Sareal, oke. Ini ada Kak Hamdi. Ini selama tiga hari, Kak, ya. Tiga hari, terus reparasinya juga lumayan. Apakah yang bisa disampaikan? Ya, ternyata adik-adik pramuka sangat antusias mengikuti acara Jota, sangat tertarik dengan prosedur dan etika komunikasi di frekuensi radio. Mereka terlihat senang juga karena mereka bilang seru katanya begitu yang dapat saya sampaikan. 5,9 dan 7,3. Ya, hampirnya biasa-kebiasaan omongin. Jadi 5,9 dan 7,3. Oke, teman-teman TV Pramuka, ya. Jadi itu kegiatan yang kita bisa laporkan hari ini. Jambore on the air. Dan nggak kalah seru juga, di Jambore on the internet kita ada webinar series. Ada tiga webinar dan tadi komunikasi dengan pramuka dari Amerika Serikat. Tetap stay tune di TV Pramuka, ya. Selamat tinggal. Satu, dua, tiga. Bogor Tengah OKJ. Oke teman-teman TV Pramuka cukup sekian Salam Pramuka kali ini Saya Alsana Insila pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka